Halo, jumpa lagi di belajar bahasa inggris dasar Kali ini kita akan membahas tentang count nouns Artinya, kata benda yang bisa dihitung Jadi count nouns ini ada dua forms Ada dua bentuk yaitu singular dan plural Singular itu bentuk tunggal Plural itu artinya bentuk jamak Nah, singular nouns ini Ini mengacu pada jika itu nounsnya itu adalah Satu person, satu orang atau satu benda Contohnya adalah seperti ini A book, a teacher, a wish, an idea Nah, seperti ini Kalau plural count nouns itu Mengacu pada benda-benda yang jumlahnya banyak Lebih dari satu Contohnya adalah Books, teachers, wishes, ideas Yes, kayak gini Nah, singular count nouns ini Itu tidak bisa berdiri sendiri Dia harus menggunakan determiner Apa itu determiner? Silahkan buka lagi di video sebelum-sebelumnya Sudah dijelaskan di sana Contohnya adalah seperti ini The book, the book, that English teacher, a wish, my last idea Nah, kata the, that, a, sama my ini adalah kata-kata determiner Plural form atau bentuk jamak dari count nouns ini Biasanya tinggal nambahin anu saja Huruf S saja di belakangnya Contohnya adalah book, books School menjadi schools Friends menjadi friends Jadi, kalau bentuk singularnya itu book Maka bentuk jamaknya books, kayak gitu Kalau school ini bentuk tunggalnya school Nah, kayak gitu Kalau dalam kalimat Bentuk pluralnya schools, pakai S Nah, kayak gitu Kita ditambahin Kalau tadi itu tambah S itu Sekarang ada yang ditambahin E S E S ini Untuk kata bentuk yang belakangnya Huruf belakangnya itu Double S CH Atau S Atau SH Atau X Contohnya adalah seperti ini Class Nah, class ini Kalau dijamakkan jadi classes Watch Ini kalau dijamakkan jadi watches Guess Ini kalau dijamakkan jadi Gases Wish Ini kalau dijamakkan jadi wishes Box Kalau dijamakkan jadi boxes Perhatikan bentuk-bentuknya ya Lalu ketika Kata benda itu berakhiran konsonan Atau huruf Y Kata bendanya itu diakhiri dengan huruf Y Maka kita Tambahkan plural Sebagai bentuk plural Kita tambahkan I E S Contohnya adalah lady Kata lady ini Bentuk jamaknya ladies Country Bentuk jamaknya countries Party Bentuk jamaknya parties Nah, kayak gitu Ini Perlu di Apa? Perhatikan Diperhatikan Tapi Ada hal penting juga Yang perlu digarisbawahi Kalau Huruf akhirnya itu Foul Dan huruf Y Yaitu Foul itu huruf vokal Dan huruf Y Maka kita Tambahin S saja Jadi tidak pakai I E S Itu tidak pakai Tapi S saja Contohnya adalah ini Boy Boys Day Menjadi days Play Menjadi place Perhatikan ya Bentuk-bentuknya Lady Belakangnya itu D sama Y D ini kan huruf Konsonan Tambah Y Maka jadinya I E S Ladies Seperti juga dengan Country ini yang R ini konsonan Y ini huruf Y Jadi countries Party ini juga sama Huruf T sama Y Beda dengan boys Boys ini O dan Y O ini vowel Atau huruf vokal Diikuti dengan huruf Y Maka jadi boys D juga Play juga Paham ya Ini penting Harus diperhatikan Terus beberapa Nouns pada umumnya Mempunyai bentuk Plural yang Irregular Jadi tidak Tidak biasa Contohnya adalah Seperti ini Men Men Jadi Laki-laki Itu Bentuknya kayak gini Kalau dalam bahasa Inggris Woman Jadi woman Women Kayak gitu Child Jadi children Food Jadi feed Person Jadi people Nah ini bentuk-bentuk Jama yang Spesial Yang Tidak Beraturan Di luar Kebiasaan Ini juga harus Diperhatikan Lalu kemudian Plural count Nouns Ini tidak Punya Tidak Atau tidak Memerlukan Determiner Ketika mereka Digunakan untuk Meriver Mengacu pada People Atau Things Jadi Orang-orang Atau Benda-benda Yang berada Dalam Yang dijadikan Sebagai sebuah grup Yaitu Pernyataan umum Contohnya adalah Seperti ini Computers Are Very Expensive Computers Ini Bentuk Jama yang Secara umum Jadi Statement umum Seperti itu Jadi sebuah grup Jadi computers Are Very Expensive Jadi Tidak perlu Tambahin Apa Determiner Di depannya Lalu kemudian Do you Sell Old Books Nah Kayak Gini Old Books Ini Maksudnya Satu grup Banyak Jadi Satu Kesatuan Seperti itu Paham Ya Silahkan Di Rewind Lagi Kalau Ada Yang Masih Agak Bingung Silahkan Tuliskan Pertanyaan Anda Jika Belum Paham Di Lawangan Komen Di bawah Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai